Kata Allah, banyak orang sholat, tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat, tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kehusuan karena gak ngerti yang dibaca.